Kita ke Depok, Jawa Barat, Pemirsa. Dugaan pelecehan terhadap simbol agama kembali terjadi. Setelah sempat diabuhkan dengan trompet dari lembaran Al-Quran, kali ini warga menemukan sejumlah cetakan kue dan tutup loyang yang juga bertuliskan lafaz Al-Quran. Petugas kepolisian diminta tegas untuk melakukan penindakan terhadap pelaku. Seperti inilah bentuk dari cetakan kue dan tutup loyang bertuliskan lafaz Al-Quran yang dibawa warga Beci, Depok, Jawa Barat ke Mapolres, Depok. Warga setempat mengaku menemukan benda ini dari toko perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Dewi, Sartika. Tak hanya itu, mereka juga membawa bukti berupa foto sejumlah barang bertuliskan lafaz Al-Quran lain yang ada di lokasi. Warga meminta agar polisi dapat segera melakukan penyelidikan terkait temuan ini sehingga bisa mencegah beredarnya barang tersebut ke wilayah lain. Ya kami sebagai umat Islam gak terima, ya walaupun ini cara bukan langsung Al-Quran tetapi tentang tafsir-tafsirnya gitu, yang berjelasan dengan tentang bagaimana sifat Rahman Rahmi Allah kemudian dilecehkan begitu aja. Kami sebagai umat Islam gak terima. Ini termasuk penghinaan umat Islam. Di tempat lain bentuknya termasuk trompet dan lain sebagainya, itu kan bentuk-bentuk penghinaan. Dalam waktu dekat ini, petugas kepolisian rencananya akan memeriksa penjual cetakan kue dan tutup loyang bertuliskan lafaz Al-Quran ini, guna mengetahui siapa pemasoknya.